yeh rapi yaudah ya makasih sekali lagi makasih bos tuh thank you so much for your excuse me oke yaudah pa mama kerja ya dan ya dah bun dah gue yang ngomong ban bun bun jadi dadah men dadah oma cuman deh puas bunda tapi bunda tuh percaya sama mimpi-mimpi dong bun berarti bun satu karena yang datang kepada saya itu bukan gaib sembarangan artinya ya saya kalau kalau saya ngomong bener dibilang dobol cukup saya dan Tuhan yang tahu saya melaksanakan puasa satu bulan penuh dan di malam-malam ganjir atau di malam-malam jam 1 jam 12 tuh saya bangun untuk itu dan waktu itu saya saya kan punya apa namanya kiswah kain kiswah dari penutup ka'bah nah itu suruh dikasihin rapi dalam hati aku kok kasihin rapi gitu kan terus dia bilang antar ke rumah rapi bilang sama dia itu ada barang entah dari nenek moyangnya dari siapa taruh disitu dan jaga baik-baik itu aja udah saya yang nampain itu nah nanti kalau misalnya terus saya suruh bapak mobil bukan beratlinan bawa mobil tuh bunda bawa mobilnya bunda ke rumah dia apa nyetirin mobilnya jadi aku tadi malam aku nyupirin rapi tadi malam naik Alphard nah untuk sampai kapannya aku juga ga mau bawa bulan-bulan mau dong mungkin aku nanti di rumah Ayu atau di rumah kamu bawa mobil ini gini loh maaf ya kalau ada orang bilang dorso ga laku kayaknya gue tuh udah itu banget gitu loh ya ya mungkin kita kan semua mengalami oke kalian mungkin selama 3 bulan ini masih ada on air atau off air yang tertutup ya aku kan ga ada sama sekali tapi bukan berarti aku kelaparan sampe kompor ga begitu 50 tahun gue jadi artis maksudnya ga punya apa-apa sih gitu loh tapi memang biasanya gitu pemberitaan tuh netizen tuh terkadang lebih tapi kita terima kasih dengan adanya berita begitu oh dorso masih ada yang ada kan kemarin dorso meninggal ada kan ada berita begitu ada tanya semua dorso kita telah kehilangan seorang yang arti besar dorso selamat jalan bunda ada ada begitu tapi gapapa ini ga yang penting saya demi Allah mimpi saya ini benar jadi bukan rekayasa rekayasa walaupun nanti akhirnya saya suka kerja sama Raffi lanjut lanjut tapi saya bilang saya tidak menargetkan berapa uang saya gocap sebulan ga penting ga penting ga apa sih men gocap aja aku yang kasih ke mama ga mau ya pokoknya jalanin aja dulu syukurin nikmati dan ya mungkin setelah Raffi aku bisa jadi supirnya Pak Jokowi amin nah jadi ga perut takut terus gue mau tanya supir gue nyupir terus kenapa lo nyesek sekarang juga banyak kok cewek-cewek pada jadi supir dari dulu supir-supir online busway bisa supir truk juga ada yang perempuan supirnya Raffi Ahmad gila keren banget Raffi gue ke rumah Raffi Ahmad saya lapangan bola gila banget kan gue sampe melangap begini benar rumah dia ini solo ngobil 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 ngobil